Teman-teman sudah gak asing lagi dong sama cendilan krispiguri yang bahan utamanya berasal dari melinjo. Yap, Omping. Sentra Omping yang terkenal berada di daerah Limpung, Kabupaten Batang. Tapi ada juga loh rumah produksi Omping asal Sundedang, Jawa Barat. Oke, kita kupas dulu kulit melinjonya. Karena bagian biji saja yang kita pakai untuk pembuatan Omping. Dalam satu hari rumah produksi ini bisa mengolah sekitar satu kuintal melinjo loh. Stok melinjo hanya melimpas saat panen raya, sekitar bulan Juni sampai Agustus. Makanya biar produksi Omping lancar harus selalu punya stok bahan bakunya. Sip, kita sangrai bijinya dulu yuk. Biji yang baru dikupas sebenarnya sudah bisa kita olah kok. Oh iya, pengolahannya masih dengan cara tradisional dan sederhana. Nah, proses sangrai masih menggunakan pasir yang sudah bersih tentunya. Pasir ini akan membuat panasnya lebih merata dan biji melinjo lebih cepat matang. Biji yang sudah disangrai kita masukkan deh ke dalam kain dan cacat. Dibanting-banting kayak gini supaya kulit bagian dalamnya terkupas dengan sendirinya. Nah, biji yang sudah bebas dari kulit langsung kita tumbuk deh. Diharuskan saat masih panas-panas ya, soalnya kalau sudah dingin gak akan bagus untuk dititikan. Emping yang bentuknya kecil-kecil terbuat dari satu biji emping saja. Tapi beda lagi nih sama emping mentah yang ukurannya lebih besar. Ada empat sampai lima biji melinjo yang dipakai. Terus ratakan sampai bentuknya bulat. Biasanya, emping inilah yang dipakai untuk hotel atau restoran. Lanjut, kita jemur empingnya. Karena masih mengandalkan pengeringan dengan sinar matahari, jadi waktunya tergantung cuaca. Kalau lagi terik, sekitar 4 jam juga cukup. Nah, ada emping kecil yang sudah kering dan siap digoreng nih. Penggorengannya menggunakan banyak minyak di wajan yang besar supaya semuanya terendam. Tunggu sampai mekar dan mengembang ya. Jangan lupa sambil kita bolak-balik biar matangnya merata. Wih, sudah kecoklatan nih. Artinya siap kita angkat dan tiriskan. Ada satu lagi nih yang gak boleh kelewatan. Kita kasih bumbu pedas manis pas masih hangat-hangatnya. Bumbunya mantap. Ah, bahaya nih bikin gak berhenti ngemil. Dalam sehari rumah produksi ini bisa menghasilkan 75 kg emping pedas manis dan 50 kg emping mentah. Pengirimannya sudah sampai ke seluruh Indonesia lho. Dicemilin langsung udah enak. Apalagi kalau dimakan bersama sajian berkuah. Seperti opor ayam atau lontong kari. Benikmat. Buat pengidap asam urat memang gak disarankan buat makan emping secara berlebihan ya sahabat unyil. Soalnya emping sendiri berasal dari melinjo yang punya kadar purin tinggi yang bisa meninggikan kadar asam urat dalam darah. Nah tapi berkebalikan sama kulit melinjonya yang katanya bisa menurunkan kadar asam urat lho sahabat unyil. Soalnya kulit melinjo sendiri mengandung senyawa yang dapat menghambat enzim sentin oksides atau enzim yang dapat menyebabkan pensintesis asam urat. Yap, berbeda dengan bijinya yang kerap diolah jadi emping. Kulit melinjo seringnya berakhir jadi limbah. Padahal kulit melinjo bisa diolah jadi lauk. Sampai minuman segar yang menyehatkan lho. Olahan ini merupakan buatan kakak-kakak dari program studi pendidikan teknologi agroindustri FPTK UPi Bandung. Mereka memanfaatkan kulit melinjo yang biasanya jadi limbah dari pengolahan emping. C'mon, kita intip proses pembuatannya. Pertama, pisahkan biji dan kulitnya terlebih dahulu ya. Pilih melinjo yang berwarna merah. Supaya lebih lunak, kita rebus dulu kulit melinjonya. Kita campurkan dengan bahan adonan lainnya. Ada cabai merah, bawang putih, bawang merah, tepung terigu, tepung tapioca, garam, gula, lada dan kencur. Lalu blender sampai halus. Oke deh, cetak adonan pada loyang. Dan kukus selama 45 menit. Sip, kalau sudah dinginkan terlebih dahulu ya. Adonan kita potong-potong menjadi dadu, biar bentuknya mirip sama nugget. Nah, baluri tepung dan telur dulu ya. Baru deh, terakhir selimuti dengan tepung panir. Nah, nuggetnya sudah jadi nih. Selain nugget, kakak-kakak ini juga memanfaatkan kulit melinjo sebagai teh. Tapi gak perlu direbus, cuma perlu dicuci dan dipotong tipis saja kok. Terus simpan pada loyang. Dan keringkan dengan suhu 60 derajat celcius selama 3 sampai 4 jam. Oh iya, gak cuma melinjo aja, tapi ada campuran bahan lainnya. Seperti rosella dan kayu manis. Semuanya di blender sampai halus menyerupai tepung ya. Kedua bahan lain juga mengandung antioksidan seperti polifenol. Yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas loh. Lanjut timbang sesuai komposisi. Dan masukkan ke dalam kantong teh. Gak cuma bisa disajikan hangat, teh melinjo juga nikmat kok dalam keadaan dingin. Si merah kecil ini ternyata tumbuh pada pohon yang tinggi loh. Bisa mencapai 15 sampai 20 meter. Waktu panennya setelah tanaman berusia 5 sampai 6 tahun. Biasanya dalam setahun dilakukan panen 2 kali. Kalau warna biji yang hijau muda itu belum matang. Jadi kita ambil yang sudah matang. Berwarna orangnya atau merah saja ya. Wah pas banget ada pohon nih. Unyil bisa berteduh deh sambil istirahat sebentar. Aduh, eh apaan nih yang udah tuh? Pindah tempat aja deh. Kali aja disini lebih aman. Eh, aduh, eh. Aduh, ya ampun. Baru aja merem. Ah, unyil istirahat di peserunda pauga aja deh kalau gini. Yuk kita...